Sudah 12 tahun berjalan bersama dengan Sonora, semoga akan terus berlanjut sampai ke tahun-tahun selanjutnya Pak Kang ya Sukses selalu itu yang kita harap, jadi kalau kemudian keberlanjutan kita membawa kesuksesan buat semuanya Buat juga Radio Sonora, buat juga sahabat-sahabat di belahan bumi manapun Tentunya nggak ada bosen ya lah kita untuk terus menjalin kerjasama yang baik Amin Halo semuanya Ikuti acara Feng Shui bersama saya Kang Xingwa di Sonora Live setiap hari Senin jam 8 malam Dan juga saksikan rekamannya di channel Youtube saya Kang Xingwa Terima kasih Mbak Kang, selamat malam Selamat malam Delapan Delapan Yang keempat puluh delapan Luar biasa Itu artinya kekayaan datang bertubi-tubi Wuh duuh mantap untuk penyiarnya Untuk semuanya Termasuk untuk ya pendengar ya setianya Ya sahabat Sonora di belahan bumi Narasumber narasumbernya juga boleh dong Pak Kang Oh itu sih syukur Alhamdulillah Gimana Pak Kang? Eh ngomong-ngomong Pak Kang itu sama Sonora sudah berapa lama sih? Sudah dua belas tahun Wuh duuh dua belas tahun Sebentar lagi tiga belas tahun Dua belas tahun itu berarti tahun dua ribu Sudah satu siklus SIO Satu siklus SIO sudah komplit ya SIO nya sudah keluar semuanya Dan kalau kita pikir 48 itu 4 x 12 loh Betul Sudah empat siklus SIO juga loh Seper empatnya sendiri ya Pak Kang bersama dengan Sonora ya Betul Betul Ya 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 Terima kasih loh Pak Kang selalu bersedia Membantu sahabat-sahabat Sonora Sia-sia-sia Saya memang setiap ngisi acara lama-lama gitu Ya ngisi jangankan di TV Di TV juga kan panjang banget ya Kemudian di apa di di harian bisnis Indonesia pun rekod juga tuh Di atas 12 tahun Waduh Semoga sudah banyak yang terbantu Ya termasuk juga yang sekarang Di tahun-tahun 2019-2020 Semakin banyak yang mengenal Pak Kang lewat di Youtube Ya kan KHK Kang Hongkian Kemudian apa namanya Pak Feng Shui Enthusias Feng Shui Enthusias Betul Ya Apa yang menarik disana di minggu ini Pak Siapa yang mau dijawab dari Youtube Sebetulnya banyak Kalau Enggak keberatan Saya mau baca-bacain dulu nih pertanyaannya Boleh Ya Ini penanyanya Saya kutip dari video Ramalan 12 Sio Di bulan ke-6 Imlek Lakwe 2020 Imleknya 2571 Di sana Ada yang namanya Nicknamenya nih Pakde 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 Sio Ayam Pak Kang Kenapa Masih saja sulit Selalu saja Ada halangan Itu kan Pakde Pakde Tahun ini maksudnya Pak Dia bilang tahun ini atau kenapa Kenapa masih saja sulit Oke Kita lanjut dulu ya Ada Elisabeth KTP Elisabeth KTP? Iya Oke Jangan-jangan Elisabeth cuma di KTP doang Pak Kang Aku Sio Ulang Kenapa belum ada rezekinya Nah kalau tadi kan Sio Ayam memang lagi ciong ya Di tahun tikus logam Imlek 2571 ini Sio Ulang Gak masuk di akal dong ya Kan lagi bagus gitu ya Nah tapi kita lanjut lagi Ada Tania Indreswari Tania Indreswari Sio Monyet Tahun 68 Saya sampai sekarang Belum dapat yang lancar dalam usaha Oke Kesulitan datang terus Oke Ada Andri Prasetyo Ajur Pak Kang Apa Pak? Ajur Ajur kenapa tuh? Ajur Apa? Ajur hancur Hancur Proyek tidak ada Borongan tidak dapat Gara-gara Corona Oh iya banyak yang merasakan dampaknya ya Padahal tahun ini tahun monyet beruntung Harusnya Gimana Pak Kang Cara mengatasinya Terus ada Nur Izzati Ini nada-nadanya semua sama Kenapa saya kumpulin Salam Pak Aku masih kesulitan 6 Juli 1980 Kelahirannya Oke Ada nickname-nya Bangun rumah Sebetulnya Kalau udah bangun rumah Nggak boleh bilang Susah dong ya Udah berhasil bangun rumah Iya loh Yang lain belum ada punya rumah loh Pak Kang Lahirnya dia Tanggal 4 Bulan 12 Tahun 1974 Sio Macan Kenapa belum saja ada perubahan Dalam bidang usaha dan ekonomi Selalu saja gagal Di pertengahan dan akhir perjalanan Dan selalu memulai lagi dari awal Lelah katanya Lelah Dari semua itu Dari 6 itu Ada 3 yang show-nya monyet Kan seharusnya lagi bagus-bagusnya ya Betul Tapi saya masih mau lanjut Ada teori Tereza Tereza Dia videonya lain nih Dia di Uploadnya di ramalan 12 show Di bulan ke-6 yang bagian keduanya Dari awal tahun apapun Usaha saya gagal Ada kendala terus sampai sekarang Tidak tahu Kapan show anjing Bisa bangkit Uang habis terus Uang habis terus Iya sama pak Uang saya juga habis terus Ada Sebelum saya ke yang lebih parah kelihatannya Ada satu nih Ini berbeda nih Pertanyaannya nih Ada Johan Video nafas rumah sumber rejeki Malam pakang Ijin bertanya Apakah anak yang lahir di bulan pecah Atau disebut puagwe Pasti tidak baik Kalau memang tidak baik Mohon pencerahannya Apa yang harus dilakukan Anak ini Dapat melalui hidup dengan baik Anak saya Cia Cia Wanita Lahir 2 Maret 2011 Jam 12 12 siang Sio Kelinci Terima kasih Nah yang paling saya miris Ini ada Mary Julie Mary Julie Di video tangkap duit Kumpulkan rejeki Mat malam Nama saya Maria Julia Lahir tanggal 31 Mei 1965 Sio pula gitu ya Saat ini saya mengalami kesulitan Dan masalah hutang yang sangat besar Dan saat ini Saya lagi usaha menjual tanah Untuk dapat melunasi hutang Apakah bisa selesaikan hutang Saya saat ini Terima kasih Jadi gimana sih kita mau jawabnya nih semuanya nih Iya pak kang Itu juga pertanyaan pasti Sahabat sonor yang mendengarkan Kan juga banyak yang merasakan hal yang sama Banyak Makanya itu saya kumpulkan Saya mau bercerita dulu Oke Kalau Anda buka buku Atau buka kalender keberuntungan Ya Maka disana ada Satu lembaran khusus Mengenai cara bagaimana Kita menghitung jumlah nilai keberuntungan Iya Dan cara menghitung jumlah nilai keberuntungan Minggu lalu kita sudah bahas loh Sudah Di terakhir malahan tuh ya Nah kemudian Kita juga sudah pernah menjawab Dan memberitahu Cara menghitungnya gimana Pada video tanya jawab yang ketiga Ngomong-ngomong nih juga ganda nil Yes Kita sudah bikin video jawaban aja udah 30 loh Wah Iya Jadi sebetulnya kalau kita mau hitung dari 12 tahun yang lalu nih Berapa ribu orang yang sudah kita jawab Wah Allah biasa ya Nah tapi kita lanjut Pada prolog dijelaskan Pada lembaran kalender Imlek tadi Itu Apa saja sih yang bisa bikin orang sukses gitu Jadi ramalan itu kan cuma satu pedoman Betul Untuk kita melalui Satu rentang masa Ya Tetapi Kalau juga Anda perhatikan Antara tiap segmen di dalam video Itu saya ada satu Pemberitahuan mengenai Apa-apa saja yang penting Yang berkaitan dengan Feng Shui Apa-apa saja yang kemudian menjadi Telah Feng Shui Kesehatan Karakter Bakat Bisnis Hubungan Feng Shui Waktu Nasib dan siasat Yang pertama Anda masih ingat gak juga ganda Aspek kesehatan Oke Karena kalau kita gak sehat Ya Bagaimana kita bisa berpikir dengan baik Oke Ya Malahan ada orang bilang kan Dalam tubuh yang sehat Terdapat jiwa yang sehat Betul Nah Kita tinjau berkenaan dengan Lima organ dasar Dan kaitannya tentu dengan karakter dong Jadi Sampai disini aja kita udah harusnya pahami Jangan-jangan Kekeliruan yang dialami Semua penanya tadi Itu jangan-jangan karena karakternya Ada karakter yang sok tahu Oke Kenapa tuh Kenapa lagi pak Dasarnya apa dalam Analisis ini yang lima unsur Lupa Lupa Padahal Dengan Kang Singfat Lima video berturut-turut Iya loh Sama saya semua lagi Itu adalah kayu Oh kelebihan unsur kayu maksudnya Gitu Nah kalau dia suka sok tahu Ya Maka Orang deket dia cuma mau cari keuntungan doang Betul Gak ada orang yang mau deket dengan orang sok tahu mau memberikan keuntungan Hmm Ya Harus waspada Orang yang emosinya tinggi Tukang marah mereka Api Ya Sudah tahu langsung ya Maunya bentak-bentak Sebuah cepat Apa enggak Pokoknya enggak ada sabarannya Oke Kemudian orang yang maunya perfeksionis Yang perfeksionis dijawab setelah Jadi boleh ya pak ya Boleh Kita potong sebentar Sama-sama kita jadikan sebentar Setelah pesan berikut ini kita akan kembali Yang kita perlu garis bawahi Untuk kemudian kita bawa Ke bulan ketujuh imlek Adalah beberapa hal Positif Yang sekiranya bisa kita kembangkan Yang pertama adalah Sikap optimis Ya Sikap optimis di masa lakwe Lebih mudah diwujudkan Walaupun Tidak bisa kita katakan maksimal Nah di bulan ketujuh Kita khawatir Sikap optimis tadi Justru akan meledak luar biasa Ya Negatif atau positif Tergantung manusianya Tanpa imajinasi Untayan ambisi Mudah retak Jadi Kita pikir nih Ada sebuah imajinasi Ya Ada sebuah daya hayal Daya pikir Ya Yang juga tentu saja mendalam Kemudian ada Satu ambisi yang teruntai Artinya apa? Artinya Sangat mungkin Kita banyak kemauannya Di bulan ketujuh imlek Ya jangan-jangan yang satu belum selesai Kita mau yang satu lagi Bagaimana sih dinamikanya Di bulan ketujuh imlek Saya garis bawahi Bahwa karena Ambisi Menguat Ya Dan perasaan Juga Mengental Maka yang kita khawatirkan Ya Unsur tanah Ya Sebagai sebuah disiplin Dia akan Sulit sekali Sulit dalam mengekang Perasaan yang berlebihan Sulit sekali Untuk tidak Menuruti Kehendak yang berlebihan Artinya Tanggung jawab Pada masa Cinggue Harus kita Pertanyakan Harus menjadi Tanda tanya yang besar Kemudian Unsur api Semangat Melempem Terancam oleh Perasaan yang berlebihan tadi Ya Oleh sebab itu Bagi anda Yang Terutama Dalam komposisi Kelahiran Elemennya Tidak ada unsur api Anda harus Senantiasa Memacu 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 Agar Termotivasikan Semangat kita Untuk bangkit Yang paling mengkhawatirkan Adalah unsur kayu Ketika Ambisi Begitu membesar Leadership Prinsip dipatahkan Ya Tidak sanggup lagi Jadi prinsip Bisa terinjak-injak Nah dalam kondisi Seperti ini Kita harus Mawas padai Management kita Kesehatan Karakter Bakat Bisnis Hubungan Hongshui Waktu Nasib Dan Siasat Kesempurnaan Dari kedelapan Aspek inilah Yang dipelajari Oleh metode Yin Yang Lima Unsur Agar perjalanan Hidup manusia Dapat berhasil Dengan tetap Berjalan Serasi Selaras Dan seimbang Dengan Alam Semesta Halo semuanya Ikuti Acara Feng Shui Bersama saya Kang Singwar Di Sonora Live Setiap hari Senin Jam 8 Malam Dan juga Saksikan rekamannya Di channel Youtube saya Kang Singwar Terima kasih Ya tadi ada beberapa Unsur-unsur Apa tadi namanya pak Yang sok tahu Itu berarti Unsur kayu Betul Kemudian yang marah-marah Itu api Betul Perfeksionis itu Tanah Betul Jadi kalau Kalau orang yang maunya Selalu perfect Orang lain Gak bisa ngikutin Kan juga gak senang Betul Capek juga kerja sama dia Capek kerja sama gitu Kemudian ada lagi yang Kasar Mau memaksakan kehendak Pendendam Logam Teras kepala Betul Terus ada lagi yang Gampang Perasaan Gampang Tersinggung Tersinggung Air pasti Dikit-dikit Ambekan Ambekan Nah kalau begitu Bagaimana mau bisnis Gitu kan Nah ini Yang kita kaji nih Tapi Kita gak perlu Berkecil hati Karena apa Karena gak ada orang yang sempurna kok Di dunia Nah tugas kita Bagaimana kita Menstabilkan Mengangkat kekurangan Menekan yang berkelebihan Kalau itu udah Barulah kita Pikirkan nih Ya kalau kita mulai dari awal Kita harus Ngitung dulu nih Apa sih bakat kita Oh oke Barulah Kemudian kita Menentukan pendidikan Jangan sampai Si Apa Juragan Daniel Bakatnya jadi dokter Akhirnya Jadi penyiar Jadi penyiar Kalau harusnya jadi penyiar Sekolah penyiaran aja gitu ya Betul Nah Jadi haruslah ke bidangnya masing-masing Supaya dia menjadi orang yang ekspert Gak gampang diboongin orang Nah barulah kemudian Terjun ke masyarakat Waktu terjun ke masyarakat Kita harus cari nih Kecocokan bisnis kita apa nih Oke Kalau kecocokan kita udah temui Kita lakoni Maka kita maju dong Ya Nah Setelah kita maju Ada gak sih orang yang mau puas Gak ada Gak ada Maunya Berlebihan Berlebihan Nah Pada saat dia sudah mencapai satu titik Dimana kecocokan itu sudah Dilakoni dengan maksimal Maka kita carilah Buatlah satu pencocokan bidang bisnis Bidang-bidang yang gak cocok Itu bisa kita cocokin semua Ya Nah kenapa sih selama ini Orang yang bidang bisnisnya berbeda Langsung saya bilang Ganti Iya Kenapa gak saya cocokin Kenapa Pak Pak? Karena satu Untuk pencocokan itu lama Dia baru mulai menjadinya Padahal dia Fondasi aja belum ada Kita mau fondasinya kuat dulu dong Barulah pencocokan Barulah pencocokan Kecuali Kalau yang nanya itu Usianya sudah Uzun Dimana kita gak bisa lagi nih Untuk Eh Kamu mulai lagi dari awal ya Kan Kesian juga gitu ya Nah itu Tapi dengan pencocokan tadi Ya dia cuma lebih baik Tapi gak akan bisa Sukses besar gitu Nah itu harus dipahami Baru kemudian Masuk lagi nih Kita kalau udah punya duit Ngapain Jajan kalau saya pakai Cari jodoh kali ya Jodoh dan mitra Jadi Mau cari mitra bisnis Supaya lebih gede lagi usaha Dan jodoh Supaya ada temen hidup Ya itu Kalau orang punya temen hidup Sepertinya katanya lebih seimbang Namun dalam konteks ini Juga kan Kalau mitranya Yang kemudian tidak cocok Bukannya menjadi maju Jadi ngabisin Iya Kalau jodohnya gak cocok Apalagi pernikahannya Dilangsungkan pada saat yang keliru Bisa ambur gadul Nah Bagulah Jadi Banyak aspek kan Setelah ini kita jadi tahu nih Jangan-jangan yang tadi bertanya tuh Nikahnya pada saat yang gak tepat Jangan-jangan bidang bisnisnya gak bener Nah kalau semuanya Dia udah bener nih Jangan-jangan fungsinya gak bener Kemudian Kemarin kita cerita tuh Bahwa Dapur di bawah tangga aja jelek Iya Nah kalau dia udah semuanya cocok Dia taruh kompor di bawah Lintasan tangga Karena segala-galanya cocok Yang lainnya cocok Maju ada Masuk duit ada Tapi Beban hidupnya pengluarannya juga luar biasa Jadi Jadi Bukannya berarti di bawah tangga Kemudian jadi berlangsak loh ya Iya Bisa aja karena yang lainnya bagus Yang ini jadi beban hidup Begitu Nah ini makanya Saya minta tolong Kepada sahabat-sahabat sonora nih Iya Kalau sudah bertanya Tolong diingat Bidangnya apa Jangan cuma untuk ditanya doang Iya benar Jadi akhirnya apa Tiap tahun bilang Kok Pak Kang bilang Tahun ini show saya bagus Kenapa saya membeli nih Padahal bidangnya ganti aja belum Rumah disuruh pindah juga enggak Nah kemudian apa Barulah menghitung Kapan kita Offensive Kapan kita defensive Kalau lagi cium Ya defensive dong Ya tau Iya iya Nah Nggak perlu Ngelebarkan sayap dulu Nah baru setelah itu Kalau semuanya nih Udah oke nih Kita kan cuma bahasnya Sepintas-sepintas nih Kalau bahas satu-satu Seminggu Nggak selesai nih kita Setiap hari Setiap hari Tapi mudah-mudahan Sahabat sonora Bisa mengerti Karena kita juga sudah Sering kali ungkap hal ini Walaupun Di sela-sela Pembicaraan kita Gitu ya Jadi Buat sahabat sonora Yang masih kurang paham Tolong misalnya Video-video yang lalu Diseksamai lagi Nah baru nih Yang terakhir Nasib dan siasat Apa yang dimaksud Nasib dan siasat Nah misalnya tadi Ada pertanyaan Dari Yang namanya Johan Dia tuh Mengkhawatirkan Cia-cia dia Punya putri Mengalami nasib sial Karena Terjata si putri Ini Yang si ojak linci Lahir pada saat Bulan pecah Puah gue Jadi Jadi Diakini Nanti dia nikah Suaminya juga akan Sue ke bawah dia Pokoknya hidupnya Nggak akan ada Enak-enaknya gitu Nah itu kan nasib Ya Nah itu adalah Sebuah ramalan Dan nasib itu Ramalan itu Tentu Semuanya sama Adalah Dilihat dari Sudut pandang Dari tinjauan Yang bersifat empiris dong Ya Ya Nah Barulah disusun Seperti misalnya Begini ini Wah Ini si Daniel Mukanya Luar biasa Kayak nih Wih deh Hidungnya Gede Telinganya Panjang Apa ini Pak? Telinga Telinganya Wah Apalagi bagian atas Naik Star Trek punya tuh Si Mr. Spock Betul Ya Kemudian Mulutnya lebar Iya Dagunya mencuat ke depan Kok serem ya? Wah Ini si Orang kaya besar Tetapi Kok kenyataannya Nggak kaya-kaya Kenapa? Ada salah di mana? Apa iya tuh ramalan salah tuh? Belum tentu Ya Dalam hal Menata rumah Itu tidak jauh berbeda Dengan hal Kita membaca wajah Juga kan? Oh Ketika kita membaca wajah Kita lihat dulu nih Kita bagi 9 nih Kita puja kepala nih Dari kiri ke kanan bagi 3 Atas bawah bagi 3 Simetris nggak? Hmm Kalau nggak simetris itu Artinya jelek Nah kemudian Kalau sudah kita lihat Wah ini orang bener-bener Amseong deh Dicek bagaimana ini orang susah Tapi terjata kaya Nah Itu kenapa Jawabannya setelah jeda ya Pak Oke Kita sedikit aja Nanti kita sambung Di minggu depan ya Oh baik Baik-baik Kesehatan karakter Bakat Bisnis Hubungan Hongshui Waktu Nasib Dan siasat Kesempurnaan dari Kedelapan aspek inilah Yang dipelajari oleh Metode Yin Yang Lima Unsur Agar perjalanan hidup manusia Dapat berhasil Dengan tetap berjalan Serasi Selaras Dan seimbang Dengan alam semesta Halo semuanya Ikuti acara fungsi Bersama saya Kang Singwar Di Sonora Live Setiap hari Senin Jam 8 malam Dan juga Saksikan rekamannya Di channel Youtube saya Kang Singwar Terima kasih Dari sebelum jeda saya bersama dengan Pak Kang ngobrol tentang Wajahnya sih wajah orang kaya ya Secara Apa itu Apa itu Hitungan gitu ya Pak Kang ya Betul Kaya kaya ya Eh malah ada yang sebaliknya Ada juga Yang Tampangnya Amsyong gitu ya Susah dicak Eh kaya raya Kaya raya Tau gak Kenapa Pak Kang Ternyata Suaranya ngebas Apanya Suaranya Bulat banget Seperti Basu gitu Jadi kita gak bisa Melihat segala sesuatu Dari satu aspek Kemudian Menilai Namun Satu hal Perlu dipahami Ketika kita Membaca Ramalan Tahunan Ya Pada prinsipnya Ya seperti itu juga Jadi Patut dijadikan Pedoman Dan disiasati Nah kalau semuanya itu Diikuti dengan baik dan benar Tentu kita Akan Ketemunya Jalan yang mulus Jauh daripada Batu Sandungan Tapi Tapi mengenai yang satu ini Tolong Juragan Daniel Ingatkan saya Akan saya bahas kembali Mengenai Orang kaya Dan orang susah Tadi ya Kaitannya dengan Rasip Dan siasat Bagaimana kita Menyiasati Ramalan Dan kemudian Kita implementasikan Dalam kehidupan Agar Kemudian Pertanyaan-pertanyaan Yang diajukan Sembilan orang Itu Dan mungkin juga Dari banyak orang lainnya Yang sekarang lagi Nguping Mudah-mudahan Semuanya nanti Terjawab dengan baik Oke Baik Dan juga yang akan kita jawab Pertanyaan dari Anda Mari kita mulai Pak kan Saya mulai bersama dengan Heru Sumarli Heru Sumarli Heru Sumarli Betul Heru Sumarli Oke Tanggal akhirnya Tanggal 16 Tanggal 16 Bulan 8 Bulan 8 Tahun 82 Tahun 82 Jamnya 23 Jamnya Banyak banget Dia punya jam Iya ya Saya satu aja Nggak akan diganti Loh ini Jamnya 16 8 82 Jam 23 Ya Imbaliknya Tanggal 27 Bulan 6 Tahun 25 33 Air Senin Show Anjing Air Oke Nah Sudah memiliki rumah Pak Kang Oke Menghadap ke Barat Ya Apakah rumah tersebut Cocok untuk saya Baik dalam segi rejeki Kesehatan Cukup lumayan Baratnya berapa derajat Wah Nggak disebutkan Pak Nah Saya perlu tahu Karena Ada perimbangan Antara berapa Ya Misalnya Kalau dia itu Antara Menghadap Barat Antara Dua Barat Menghadap Barat Kalau dia Antara Sebentar Dua Dua Sembilan Dua Komal Lima Sampai Tiga Tiga Tujuh Komal Lima Itu Sedikit Lebih Bagus Kalau dia Tuh Dua Empat Tujuh Komal Lima Sampai Dua Sembilan Komal Lima Ya Lumayan Oke Secara umum Menghadap Barat Baik-baik Saja Ya Pak Sudah 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 Oke Sudah Oke Oke Itu saja Berarti Jawabannya Menghadap Barat Cocok Untuk Rezeki Kesehatan Dan rumah Tangga Oke Tapi Dalam hal ini Tadi kan saya jawabnya Apa Dengan Dengan derajat Cukup Lumayan Ternyata Masih banyak Sandungan Ternyata Apa Yang namanya Haru ini Harus Mengurangi Unsur Tanah Dan unsur Airnya Jadi Jangan Kemudian Gampang Tersinggung Tersinggung Jadi Jangan Pakai lagi Baju warna Yang gelap-gelap Hitam Abu-abu Biru Kemudian Kuning coklat Juga Sebaiknya Dikurangi Dan Jangan Gampang Percaya Orang Karena Dia Orangnya Gampang Kesianin Orang Sehingga Gampang Dibohongin Gampang Ditipu Nah Kalau itu Yang terjadi Jangan Nanti Salahin Rumahnya Memang Kalau rumah Cocok Dan Penataan Di Dalemnya Dan Penataan Di Dalemnya Cocok Dia Akan Menjaga Namun Kalau Manusianya Juga Nggak Mau Menelaah Misalnya Supaya Airnya Itu Jangan Sebesar Apa Yang Harus Dilakukan Itu Harus Ditelaah Pembagian Daripada Ruangan Itu Gitu Oke Dan Satu Hal Lagi Saya Minta Tolong Jangan Kebawa Teman Untuk Masuk Ke Dunia Spiritual Ada Bakal Disitu Bakal Iya Kecuali Memang Sudah Ambil Keputusan Untuk Kesana Dan Tidak Mau Berbisnis Lagi Jadi Sebaiknya Jangan Kalau Soalnya Kalau Sudah Masuk Ke Dunia Sana Berbisnis He Bisa Ngaco Oke Jadi Silahkan Pilih Salah Satu Ya Oke Begitu Heru Sumarli Semoga Menjawab Nah Ini ada Yang Nanya Kecocokan Pasangan Saya Suka Pertanyaan Ini Ada Renata 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 Tanggal 13 Renata Tanggal 13 Bulan 9 Tahun 93 Tahun 93 Jamnya 22 55 Jamnya 22 55 Ya Saya ulangi Renata 13 993 Jamnya 22 55 Kemudian Michael Michael 22 01 91 22 01 91 191 Jamnya 5.30 5.30 Ya Kecocokannya Kemudian ada Arah rumah Nanti menghadap Kemana Berencana Melikah Tahun depan Dan punya anak Sio Macan Dan Sio Naga Bukan Luar biasa Sudah Terencana Dari Kecocokannya Dulu Pak Michael Lahirnya Tanggal 7 Bulan 12 Tahun 25 41 Ya Itu Sio nya Kuda Kemudian Renata Itu Sio nya Ayam Lahirnya Senin Tanggal 27 Bulan 7 Tahun 25 44 Oke Nah Kalau kuda Dengan ayam Sio Apa enggak ya Gak tahu Pak Sio Oh Sio Waduh Sio Ya Nah Tetapi Kan ini ada datanya Betul Ya Jadi ada tanggalnya Ada jamnya Nah ini yang harus kita hitung Bukannya Garis besar belaka Oke Kalau garis besar belaka Bisa jadi Orang tua Entah enggak kasih Nika Ternyata Cocok Di orang Berdua Walaupun Cara berpikirnya Berbeda Jadi jangan Heran Kalau mereka Suka Tak 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 Gitu Oke Nah Kenapa sih Suka Tak 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 Ya Nata Adatnya Keras Gampang Tersinggung Dan Si Ini Bagusnya Si Michael Enggak Gampang Tersinggung Jadi dia Masa bodo amat Cuma Michael kan Memang Pembawaannya Dia punya Prinsip kuat Leadershipnya Bagus Nah yang patut Dijaga Hati-hati Jangan sampai Bikin Istri Tersinggung Nanti Oke Iya dong Kalau Kalau mau main Atur 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 Aja Kalau mau Dia atur Begitu kan Nah Buat Ngatur Si Renata Gak gampang Nah Perlu Pendekatan Yang baik Karena Cara berpikir Yang berbeda Itulah Ya Nah Kemudian Apa yang ditanyakan Lagi Yang ditanyakan Setelah judul Boleh ya Pak Kan Boleh Boleh Kita cuma dulu Datanya ya Renata Sama Michael Kita akan Kembali Saat lagi Kesehatan Karakter Bakat Bisnis Hubungan Hongshui Waktu Nasib Dan Siasat Kesempurnaan Dari Kedelapan Aspek Inilah Yang Dipelajari Oleh Metode Yin Yang Lima Unsur Agar Perjalanan Hidup Manusia Dapat Berhasil Dengan Tetap Berjalan Serasi Selaras Dan Seimbang Dengan Alam Semesta Halo Semuanya Ikuti Acara Feng Shui Bersama Saya Kang Sing Huat Di Sonora Live Setiap Hari Senin Jam Lapan Malam Dan Juga Saksikan Kekamannya Di channel Youtube Saya Kang Sing Hot Terima Kasih Saksikan Saksikan Dan Rencana Menikah Di Tahun Depan Serta Arah Rumah Yang Bagus Kita Lanjutkan Pak Kang Oke Datanya Perlu Saya Bacakan Lagi Masih Ada Masih Ada Baik Jadi Cocokannya Oke Ya Walaupun Saksikan Tidak 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 Cocok Tapi Ketika Dihitung Ternyata Bisa Dijalan Dengan Berbagai Hal Saling Memperhatikan Saling Informati Satu Sama Lain Dan Tahun Bagus Untuk Nikah Oh Gitu Pak Tahun Depan Aman 2021 Setelah Bulan Februari Kalau Bisa Secara Garis Misalnya Bulan Ketiga Imlek Oke Bulan Ketiga Imlek Bulan Kelima Oke 6 Oke Oke 356 Imlek Ini Berarti Oke Tanggalnya Di tanggalnya Pak Kang Bisa Dicarik Bulan Ke Sembilan Nanti Di kalender Di kalender Bisa Bulan 9 10 Oke 356 9 10 Imlek Tahun Depan Oke Semuanya Yang Paling Bagus Di Bulan Ke 12 Imlek Waduh Berarti Masih Akhir Masih 2022 Awal Awal 2022 Yang Paling Bagus Malam Tanggalnya Kapan Cari Di kalendernya Kemudian Punya Anak Sio Macan Dan Sio Naga Pak Sio Macan Sio Naga Macan Naga Ada Masalah Satu lagi Terakhir Michael Membeli rumah Sepertinya Rumah Rumah Yang Bagus Menghadap Barat Barat Oke Lengkap Renata Sama Michael Jangan Lupa Pak Kang Diundang Saya Ngemsi Ada Pesan Sponsor Di belakangnya Pantes Minta cepat Cepat Gimana Pak Pantes Minta cepat Cepat Biar Segera Lama Ngemsi Sedih Pak Ini Ada Beberapa Seperti yang Pak Sampaikan Beberapa Yang Menyampaikan Bahwa Kok banyak Tantangan Tahun ini Besok Minggu depan Kita akan Jawab Untuk Yang Apa Namanya Untuk Yang Bermasalah Sejenis Kaya dan Miskin Kenapa Minggu depan Kita jawab Yang kaya dan Miskin Betul Oke Ini Ada Pak Anto Ya Tanggal 4 Bulan 6 Tahun 78 Tanggal 4 Bulan 6 Tahun 78 Tahun 78 Ya 4 Juni 78 Jamnya 9.30 9.30 Pagi Oke Tanggal 29 Bulan 4 Tahun 25 29 Lahirnya Hari Minggu Sionya Tahun Ini Lagi Ciong Tahun Ini Lagi Ciong Tanah Kenapa Pak Kuda Tanah Kuda Tanah Baik Rumahnya Menghadap Barat Dayak Pak Rumah Menghadap Barat Dayak Banyak Masalah Banyak Masalah Aduh Dan Kalau Kemudian Dapat Proyek Besar Ada Ada Yang Jelek Oke Rencana Mau Pindah Rumah Menghadap Ke Barat Laut Ke Barat Laut Oke Kemudian Barat Oke Ya Pak Anto Ya Alternatif Kedua Ke Aram Mana Pak Kan Ke Aram Utara Selatan Juga Oke Barat Laut Utara Selatan Banyak 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 Pilihannya Kemudian Untuk Bidang Usaha Yang Terbaik Apa Sebaiknya Pak Ada Beberapa Pilihan Tapi Saya Mendingan Kasih Tahu Satu Yang Paling Menjanjikan Oke Yaitu Yang Berunsur Kayu Dominan Kayu Dominan Satu Lagi Pak Yang Nomor Dua Pak Enggak Malah Lambat Oke Oh Jauh Banyak Satu Berbanding Enam Wah Ya Jauh Kalau Itu Diusahakan Kayu Itu Yang Berunsur Kayu Banyak Itu Bukannya Kemudian Mesti Dagang Kayu Banyak Kertas Juga Kayu Hasil Kopi Kopian Juga Kayu Kalau Kopi Kopian Enggak Plastik Kalau Kopi Kopi Bukan Kopi Bener Kopian Dari Plastik Jadi Kalau Oke Semoga Menjawab Pak Anto Kalau Kalau Dibanding Yang Lain Yang Tadi Unsur Kayu Dalam Setahun Misalnya Kita Jaya Yang Itu 6 Tahun Wah Panjang Ya Iya Jadi Mendingan Kayu Yang Penting Emosinya Jangan Di Gede Gede Oke Selamat Malam Ini Mungkin Satu Terakhir Ini Pak Kan Ada Ibu Tina Ibu Tina Tina Betul Tanggal 25 Tanggal 25 Tanggal 25 Bulan 5 Tahun 81 Tahun 81 Ini Usaha Apa Arah Tempat Usaha Yang Paling Cocok Hoki Kesehatan Jodoh Katanya Belum Ada Sampai Sekarang Tolong Dibantu Pak Kan Hidup Saya Masih Begini Gitu Jam 22 22 22 22 Jadi Saya Ulang Ya 25 Mei 81 Jam 22 Ya Imleknya Tanggal 22 Bulan 4 Tahun 25 32 Lahir Senen Sionya Ayam Lagi Ciong Ayam Lagi Ciong Jadi Jangan Cari Jodoh Di Tahun Ini Oke Sebentar Kita Lihat Jodoh Masih Terbuka Asalkan Sifatnya Jangan Keras Kepala Sikap Kepala Batunya Tolong Dibuang Dendam Dibuang Kalau Itu Dilaksanakan Maka Cita-citanya Untuk Oksesinya Keliling Dunia Bisa Tercapai Ya Terus Pertanyaannya Apalagi Tadi Usaha Yang cocok Apa Dan Tempat Usahanya Menghadap Kemana Usaha Yang cocok Yang berusur Kayu Dominant Tanah Dominant Logam Dominant Banyak Menghadap Ketimur Menghadap Ketimur Oke Dan Kesehatannya Gimana Pak Kesehatan Yang penting Jaga Pencernaan Lambung Itu Tidak Bagus Jadi Makanan Yang Banyak Mengandung Gas Kemudian Yang Makanan Banyak Mengandung Gas Balon Iya Patroma Kali Ya Oke Kalau Sayur Sayuran Itu Aja Apa Itu Namanya Apa Sih Gokoli Gitu Gitu Itu Juga Banyak Gas Kohl Kohl Gitu Kan Oh Iya Betul 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 Dikurangi Dan Jangan Telat Makan Gitu Lain Lain Gak Masalah Jadi Yang Masalah Di Pencernaan Di Mah Gitu Itu Aja Oke Perlu Dijaga Hoki Seperti Apa Sih Kok Tadi Menyampaikan Hidup Saya Masih Begini Begini Aja Loh Kalau Hidupnya Masih Begini Begini Aja Harus Ikut Lagi Minggu Depan Diamati Kenapa Atau Tadi Udah 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 Di Belum Udah Disimak Belum Apa Yang Tadi Kita Bicarakan Ya Banyak Hal Yang Harus Dikaji Sekarang Selama Ini Biasa Biasa Aja Kalau Dibilang Biasa Biasa Aja Kalau Buka Restoran Ya Amsyong Gitu Kalau Selama Ini Bukanya Warung Kopi Amsyong Gitu Misalnya Ya Kan Karena Gak Cocok Iya Jadi Kita Harus Nyojokin Bidang Bisnis Tapi Yang Namanya Tina Gak Mungkin Susah Gitu Sepanjang Bidang Bisnisnya Cocok Dan Dia Punya Kemampuan Bisnisnya Ada Yang Jangan Keras Kepala Satu Aja Keras Kepala Dendam Kemudian Misalnya Anda Juragan Lucky Mau Belanja Misalnya Si Tina Dagangnya Dagang Kayu Dah Dagang Kopi Dah Kopi Bubuk Anda Mau Beli Mukanya Cembetut Mau Jadi Beli Enggak Enggak Kan Ya Itu Karena Dia Keras Kepala Jadi Kadang Kadang Tanpa Sadar Dia Angotnya Datang Mukanya Gak Enak Dilihat Gitu Ya Yang Sebacam Ini Harus Dibuang Gitu Jadi Pada Setiap Saat Banyak Tersenyum Gitu Tapi Jangan Gak Ada Apa Apa Mereka Senyum Sendiri Terima kasih Putina Semoga Menjawab Pertanyaannya Pak Kang Terima kasih Ucapan selamatnya Untuk Sonora Dan waktunya Malam hari ini Sudah 12 tahun Berjalan Bersama dengan Sonora Semoga Akan Terus Berlanjut Sampai Ketahun Selanjutnya Pak Kang Sukses Selalu Itu Yang Kita Harap Jadi Kalau Kemudian Keberlanjutan Kita Membawa Kesuksesan Buat Semuanya Buat Juga Radio Sonora Buat Juga Sahabat Sahabat Di Belahan Bumi Manapun Tentunya Gak Ada Bosen Kita Untuk Terus Menjalin Kerjasama Yang Baik Amin Baiklah Terima kasih Pak Kang Sampai Ketemu Minggu Depan Sampai Minggu Depan Sukses Selalu Terima Kat Gak Ork Terima Small Sampai figure